Di balik sebuah anggur Aneka ragam buah yang diciptakan sang halik untuk manusia salah satunya adalah anggur Buah ini disebutkan 14 kali di dalam Al-Quran Anggur telah dikenal sejak zaman Nabi Nuh A.S. dan termasuk ke dalam buah yang paling banyak kegunaannya Allah SWT berfirman Artinya dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan itu tanaman-tanaman zaitun, kurma, dan anggur Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar ada tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang memikirkan Ini menunjukkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan Baik di dunia maupun di kehidupan abadi yaitu surga bagi orang yang bertakwa Dari sekian banyak manfaat buah anggur diantaranya adalah Yang pertama, mampu mengobati asma Anggur memiliki daya serap yang bisa meningkatkan kadar air di paru-paru Jadi sangat baik dikonsumsi penderita asma agar bisa mengurangi sesak napas Kedua, menghilangkan kerutan di wajah Kandungan minyak biji anggur yang kaya akan antioksidan dan asam lemak esensial bisa membuat wajah terlihat awet mudah Ketiga, pemutih gigi alami Asam malat yang terkandung dalam anggur secara alami dapat menghilangkan noda pada gigi sekaligus memutihkan gigi Keempat, mengatasi susah tidur Anggur adalah satu-satunya buah yang mengandung melatonin yaitu hormon yang mengatasi Makanlah anggur sebelum tidur agar bisa tidur nyenyak Kelima, mengatasi kelelahan Anggur kaya akan sat besi yang sangat bermanfaat bagi tubuh dan bisa mengurangi kelelahan setelah beraktifitas Masya Allah, fakta ini menunjukkan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini begitu banyak manfaatnya Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi manusia yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan Tentunya, selalu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir kritis Inna fi khanq السماوات والأرض Waktila fina layin والnahar Inna ayat l'akul elabab Al-lathina yadhkurun Allah Kiyama wakudu Wala jenubihim 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 Sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal Iaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, berbaring, dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi Seraya berkata Ya Tuhan kami Tidaklah engkau ciptakan ini sia-sia Maha suci engkau Lindungilah kami dari siksa api neraka Terima kasih Terima kasih Terima kasih